Halo sahabat EXP, Bali merupakan ikon pariwisata Indonesia di mata dunia. Bali merupakan pusat pariwisata di Tanah Pertiwi dan juga sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di dunia. Bali dikenal memiliki potensi alam yang amat indah, antara lain iklimnya yang tropis, hutan yang hijau, gunung, danau, sungai, sawah, serta tentunya pantai yang super cantik. Nah kali ini, Mimin mau rekomendasiin pantai-pantai eksotis di Bali yang tentunya wajib untuk sahabat EXP sambangi kalau kesini. Berikut daftarnya bakalan Mimin rangkum buat sahabat EXP dalam segmen terbaru EXP Channel, segmen tujuh wisata paling-paling. Segmen ini bakalan jadi segmen rekapan EXP Channel tentang wisata ataupun tempat recommended versi EXP Channel. Dan pada episode kali ini, Mimin bakalan ngasih rekapan tujuh pantai paling hits di Bali. Karena banyak pisan wisata pantai yang hits di Bali, Mimin mau bagi review Mimin jadi dua part. Eits, tapi sebelum Mimin review lebih lanjut, sok atuh bagi yang belum like, like dulu. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu, supaya gak ketinggalan karena Mimin mau memperkenalkan wisata Indonesia di mata dunia. Mimin bersama tim channel EXP akan meliput tempat-tempat indah di Nusantara buat sahabat EXP semua. Udah, ini dia reviewnya. Nomor 7, Pantai Kelingking atau Kelingking Beach Pantai Kelingking Bali merupakan salah satu tempat paling ikonik di Nusa Penida. Pantai ini bersembunyi di desa Bunga Mekar, tepatnya berada di barat daya pulau Nusa Penida. Sahabat EXP bisa menuju ke sini dari Pantai Sanur, dengan waktu tempuh sekitar 40 sampai 60 menit menggunakan perahu. Lokasi tepatnya berada di Dusun Karangdawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida. Pantai Kelingking memiliki pemandangan bahari yang menakjubkan. Sahabat EXP bisa melihat tebing curam yang menjulang tinggi, membentuk seperti t-rex. Dan lekukan bukit pantai yang dikenal tebing paluang atau Karangdawa sebagai salah satu spot foto wajib kalau sahabat EXP ke sini. Selain pesona air lautnya yang berwarna kehijauan dan hamparan pasir putih yang cantik, pantai ini juga memiliki spot terkenal untuk diving yang bernama mantapoin. Mantapoin yang ada di Pantai Kelingking ini menjadi salah satu daya tarik yang wajib sahabat EXP kunjungi dan tentunya menambah pengalaman yang tak terlupakan. Untuk menikmati cantiknya pantai ini, sahabat EXP harus menuruni lereng bukit setinggi 400 meter. Ombak Pantai Kelingking juga cukup besar dan sahabat EXP gak dianjurkan untuk berenang. Pantai Kelingking adalah tujuan utama para wisatawan saat berlibur di Pulau Nusa Penida. Faktanya, pantai dengan spot Instagramable ini masuk sebagai urutan ke-9 yang merupakan spot pantai paling cantik di Asia menurut CNN Travel. Selain itu, juga TripAdvisor juga menyebutkan bahwa Pantai Kelingking menjadi pantai terbaik kedua dari 19 pantai terbaik di dunia. Nusa Penida Kelingking Beach dibagi jadi 3 spot terbaik favorit wisatawan, yaitu Pantai Kelingking, The Viewpoint, dan Kelingking Beach Sunset Cliff Viewpoint. Sahabat EXP dapat berkunjung kapan aja, tapi waktu terbaik untuk datang ke sini menurut Mimin, antara bulan Maret atau November. Lebih baik hindari musim hujan yang biasa dimulai di bulan Desember hingga bulan Februari. Untuk memasuki area pantai, siapin doku Rp10.000 per orangnya sahabat EXP, sedangkan untuk biaya parkir siapin Rp5.000 aja. Nomor 6. Pantai Seminyak Berbanding terbalik dengan Kelingking Beach, Pantai Seminyak sangat mudah dicapai. Terletak di utara Pantai Kuta dan Pantai Legian, pantai yang satu ini dekat dengan area Seminyak yang hype banget. Pantainya juga penuh dengan resort, kafe, dan bar, serta beach club. Pantai Seminyak menjadi salah satu pantai di Bali yang wajib sahabat EXP kunjungi. Karena pantai ini sangat cocok untuk bersantai sampai menunggu matahari terbenak. Dengan hamparan pasir yang luas dan jumlah pengunjung yang tak seramai kuta dan juga relatif lebih bersih. Pantai Seminyak menawarkan pesona alam menakjubkan yang recommended buat sahabat EXP Explore. Beragam fasilitas dan akomodasi telah tersedia. Bahkan Seminyak merupakan pusat spa dan perbelanjaan butik di Bali. Segala fasilitas wisata sudah ada dan bertaraf internasional, termasuk hiburan malamnya. Bisa dibilang Seminyak selalu hidup siang dan malam. Untuk mengunjungi area pantainya juga gratis sahabat EXP. Dan sahabat EXP bisa datang melancong menikmati aktivitas liburan di pantai Seminyak kapan aja. Karena pantai ini buka setiap hari selama 24 jam. Pokoknya sahabat EXP bisa puas bermain dan explore spot terbaiknya. Pantai ini sangat mudah ditemukan dengan akses jalan yang sangat baik. Berlokasi sekitar 6 km ke arah utara dari Kuta atau 10 km dari Bandara Ngurah Rai Bali. Kalau otawai dari Bandara, sahabat EXP bisa milih rute melalui jalan Raya Kuta atau melalui jalan Sunset Road. Nomor 5. Pantai Ahmed Pantai dengan pasir berwarna hitam dan halus, sahabat EXP bisa temuin di Ahmed. Terletak di Bali Timur, pantai Ahmed berada di desa Ahmed, Karangasem. Karena letaknya yang gak jauh dari Gunung Agung, tanah pasir di Ahmed pun mengandung kandungan volkanik. Dan itulah yang membuat pasir di pantai ini sangat unik. Berbeda dengan kehidupan di Bali Selatan, Ahmed merupakan area yang sangat cocok untuk sahabat EXP yang menginginkan kehidupan liburan di Bali yang lebih tenang. Tapi juga tetap bisa menikmati aktivitas laut yang menopang, misalnya snorkeling hingga diving. Panorama di Ahmed juga sangat mengesankan. Sahabat EXP bisa nyoba mendaki ke puncak tebing cemeluk yang menawarkan pemandangan Ahmed dan cemeluk bay dengan latar belakang Gunung Agung yang gagah. Keren biisan pokoknya sahabat EXP. Karena lokasinya sangat jauh, membutuhkan sekitar 3 jam perjalanan dari Bandar Udara Internasional, Igusti Ngurah Rai. Mimin saranin buat nyinep aja kalau pengen ngubek Ahmed. Nah, Ahmed juga terkena dengan keindahan biota bawah lautnya. Di sini banyak titik penyelaman atau snorkeling, baik untuk ekspert maupun pemula. Lokasi pantai Ahmed juga berdekatan dengan Tulamben yang merupakan spot penyelaman terbaik di Bali. Dan sekitar 20 meter dari bibir pantai Ahmed, terdapat spot snorkeling favorit yang menarik, yaitu di Desa Bangyuning. Tempat ini menawarkan pesona eksotis dari kerangka kapal patroli Jepang yang karam sahabat EXP. Masuk ke pantai ini juga gratis. Sahabat EXP cuma perlu bayar parkir Rp2.000 buat motor dan Rp5.000 untuk mobil. Nomor 4, Pantai Geger, Lusa 2 Nama Pantai Geger, Lusa 2 masuk dalam rekomendasi destinasi terbaik untuk dikunjungi. Wisata bahari ini menawarkan garis pantai yang lambai dan pasir putih kecoklatan yang halus. Tempat yang sangat ideal untuk liburan keluarga. Karena relatif aman untuk berenang anak-anak, keindahan Geger Beach sudah terkenal hingga mancanegara. Fasilitas dan kebersihan di area wisata selalu terjaga dengan baik. Karena pantai ini dikelola serta dikembangkan oleh BTDC Nusa 2. Pantai Geger ini beralamatkan di Desa Adat Pemingul, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badu. Desinasi ini masuk ke dalam kawasan pariwisata Nusa 2 yang eksistensinya sangat tersohor di dunia. Rute ke Geger Beach di Bali sangat mudah dijangkau dari Bandara Ngurah Rai. Melewati Bandara Torod untuk langsung menuju kawasan Nusa 2. Jaraknya sekitar 15 hingga 20 km. Dengan estimasi perjalanan kurang lebih 30 menit berkendara. Jam bukanya setiap hari dan 24 jam. Untuk tiket masuknya cuma 3.000 rupiah aja per orang. Dan kalau bawa motor, parkirnya bayar 2.000. Sedangkan untuk mobil, bayarnya cukup goce. Nah, kalau menurut Mimin, air laut isi ini sangat cernih. Layaknya kaca deh sahabat EXP. Dari atas permukaan, sahabat EXP bisa melihat hamparan pasir di bagian dasar perairan yang dangkal. Cocok banget kalau buat snorkeling deh sahabat EXP. Dan buat sahabat EXP yang suka menantang diri dengan kecepatan, Maka wajib cobain banana boots dan jet ski. Satu banana boot muat sampai 6 orang lah sahabat EXP. Sedangkan untuk jet ski muat 1 hingga 2 orang aja. Nah, sedangkan kalau sahabat EXP pengen mengelilingi perairan laut dengan tenang, Maka pilihannya adalah perahu kanuk dan stand up board. Dan berbeda dari pantai lain yang umumnya menawarkan tunggangan kuda, Pantai Geger justru menyediakan jasa penyewaan untak untuk ditunggangi. Didampingi oleh pemandu, sahabat EXP bisa berkeliling pantai dengan menaiki untak. Wah, ide bagus nih buat pre-wedding anti-mainstream. Berikutnya di nomor 3 ada Pantai Melasti. Pantai Melasti adalah pantai lainnya di selatan Bali yang naik popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Selain karena pantainya yang memang bagus dan dikelola dengan baik, Jalan menuju ke Pantai Melasti yang dibangun di antara tebing-tebing gemping memberikan pemandangan yang sangat unik. Gak jarang yang sampai berhenti untuk sekedar berfoto dengan latar belakang tebing-tebing ini. Jalan menuju Pantai Melasti memang membelah tebing karena lokasi pantai yang berada di balik bukit kapur. Mendekati lokasi pantai, sahabat EXP akan disambut dengan jalanan berkelok yang cantik banget. Jalan yang dibangun di atas tebing ini memiliki tinggi 150 hingga 500 meter dan semakin menurun saat mengarah ke arah pantai. Memasuki kawasan pantai, sahabat EXP bisa melihat bangunan pura yang berdiri di pesisir pantai. Bangunan ini digunakan oleh masyarakat Bali, terutama untuk upacara-upacara keagamaan. Oh iya sahabat EXP, pantai ini sendiri dinamai dengan nama upacara penyucian diri yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Hal itu dikarenakan pantai di Bali yang satu ini sering menjadi tempat upacara suci tersebut. Ombak di Pantai Melasti sendiri tidak sederas pantai lainnya di selatan Bali, jadi cocok untuk berenang dan snorkeling. Pantai yang ada di Kabupaten Badung ini merupakan salah satu primadona wisata pantai di Bali, dibandingkan pantai-pantai lainnya. Karena pantai yang memiliki luas 40 hektare ini relatif lebih tenang dari hirup pikup perkotaan. Pantai Melasti berlokasi di Jalan Melasti Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Kalau dari Bandara Murah Rai, rute menuju pantai ini bisa melalui Jalan Dharma Wangsa, dengan perkiraan perjalanan sekitar 43 menit. Rute lain untuk mencapai pantai cantik ini dari Bandara adalah dengan mengambil rute Jalan Goagong. Rute ini bisa lebih singkat sekitar 39 menit, untuk jarak kurang lebih 18 km. Pengembangan kawasan wisata Pantai Melasti masih terus dilakukan. Pantai ini menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang ada di Kabupaten Badung, Bali. Pengunjung yang ingin menikmati pantai ini bisa datang kapan aja dengan membayar biaya masuk. Pengunjung dewasa dikenai tarif 15.000 rupiah dan 10.000 untuk pengunjung anak-anak. Selain membayar tiket masuk, sahabat EXP yang berkunjung juga harus membayar retribusi parkir. Kendaraan Rada 2 dikenai tarif sebesar 2.000 dan 5.000 untuk kendaraan Rada 4. Berikutnya ada Pantai Sanur di nomor 2. Pantai Sanur udah dikenal sejak lama dan namanya juga udah mendunia. Gak heran kalau banyak wisatawan asing yang datang ke pantai ini. Namun tau gak sih sahabat EXP bahwa ternyata Pantai Sanur udah diperkenalkan sejak tahun 1937 silam oleh Lech Mayer. Pria berkebangsaan Belgia yang merupakan seorang pelukis. Mayer memperkenalkan Pantai Sanur melalui pameran lukisan yang ia buat. Hingga banyak pengunjung berdatangan menyukai hasil karya Mayer. Untuk bisa ke Pantai Sanur tentunya sahabat EXP harus tau dulu lokasi Pantai Sanur supaya gak nyasar. Dari arah Bandara Ngurahai, sahabat EXP harus menempuh waktu 31 menit perjalanan atau sekitar 16 kilometer. Nah dari bandara akan melalui Jalan Musa 2 atau Bali Mandara menuju Benoa Toron. Setelah itu mengambil jalur ke Jalan Betengandang 2 di Kota Denpasar menuju ke Jalan Danau Tamblingan ke arah Duyung hingga ke Pantai Sanur. Tapi kalau sahabat EXP dari arah Nusa 2, waktu yang harus ditempuh sekitar 34 menit perjalanan atau 21 kilometer. Pantai Sanur gak mumut biaya masuk sahabat EXP. Sahabat EXP hanya akan dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000 untuk motor dan Rp5.000 untuk mobil. Dengan begitu sahabat EXP bisa menikmati pemandangan indah di Pantai Sanur sepuasnya dan kapan aja. Iya buka setiap hari selama 24 jam juga sahabat EXP. Di sekitar pantai sahabat EXP akan menemukan toko souvenir, art shop, mini market hingga tempat penukaran uang atau money changer. Pantai Sanur juga identik dengan pasir putih yang menawan. Cocok banget buat seru-seruan bermain di area pinggir pantai. Nah Pantai Sanur juga merupakan tempat yang aman untuk berenang. Ini dikarenakan ombak dan kontur pantainya yang dangkal. Pantai Sanur juga memiliki keindahan alam di bawah laut yang menarik. Sahabat EXP bisa lihat langsung biota laut di dalam air laut yang jernih. Pantai ini akan cocok buat sahabat EXP yang gemar melakukan snorkeling dan me-expose keindahan di bawah laut. Yang terakhir ada Pantai Kuta. Pantai Kuta tentu aja udah gak asing ya sahabat EXP. Pantai yang terkenal karena sinar mataharinya yang membuat Pantai Kuta semakin terlihat eksotis di siang hari. Namun ternyata Pantai Kuta juga terlihat menawan dengan sinar bulan di malam hari loh sahabat EXP. Hal ini membuat Pantai Kuta begitu digemari bukan hanya bagi orang lokal tapi juga mancanegara. Nah sahabat EXP, Pantai Kuta dulunya ternyata adalah sebuah perkampungan nelayan tradisional loh. Pantai ini udah terkenal sejak tahun 1970-an dan menjadi salah satu tempat wisata unggulan di Bali. Pantai ini berlokasi di jalan Pantai Kuta, Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Lokasi ini cukup strategis karena kalau jalan dikit ke arah utara dari Pantai Kuta, sahabat EXP bakalan ketemu Pantai Legian dan Pantai Seminyak. Mantep ya! Dari Bandara Ngurah Rai, sahabat EXP bisa ambil rute menuju jalan Kemayoran dan jalan Dewi Sartika, lalu menuju ke arah jalan Kartaka atau jalan Kartaka Plaza di Kuta hingga ke jalan Pantai Kuta. Sahabat EXP hanya butuh waktu 15 menit perjalanan kalau gak macet. Pantai ini cocok buat sahabat EXP yang suka dengan kuliner Nusantara, terutama kuliner khas Bali. Semuanya bisa sahabat EXP nikmatin dengan berkeliling di sekitar Pantai Kuta seperti di resto dan kafe-nya. Selain wisata kuliner, sahabat EXP juga bisa berbelanja sepuasnya di sekitar Pantai Kuta loh. Ini akan sangat cocok untuk sahabat EXP yang ingin berburu barang-barang khas Bali di Pantai Kuta kayak Beachwalk Shopping Center dan Central Discovery Shopping Mall. Di dalamnya terdapat toko souvenir, pakaian dan aneka cindera mata lainnya yang bisa sahabat EXP beli sebagai kenang-kenangan. Selain itu, sahabat EXP juga bisa menghilangkan penat di malam hari dengan menikmati beberapa pesta kecil-kecilan di Pantai Kuta. Ada beberapa hiburan malam yang bisa membantu sahabat EXP menghilangkan penat seperti di bar atau di beach club. Pantai Kuta juga gak mematok harga untuk masuk. Sahabat EXP cuma perlu bayar parkir Rp5.000 untuk mobil dan Rp2.000 untuk motor. Murah ya? Dan Pantai Kuta juga beroperasi selama 24 jam. Pantai Kuta tentunya adalah salah satu dari sejumlah objek wisata di Bali yang memiliki daya tarik yang khas. Seperti Pantai Pasir Putih Terindah di Bali, karena pasir putih yang terdapat di Pantai Kuta begitu bersih, dan area bibir pantainya yang sangat luas. Pantai Kuta juga menjadi tempat surfing terbaik di Bali, karena Pantai Kuta terkenal dengan ombak yang panjang dan sangat besar, terutama di bagian tengah lautnya. Selain itu, Pantai Kuta menjadi spot yang bagus untuk lihat sunset dan menjadi pantai yang selalu ramai 24 jam. Gak tanggung-tanggung, banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan lokal yang rela datang dan menghabiskan waktu di Pantai Kuta. Nah, itu dia sahabat EXP, destinasi wisata Pantai Pali Hits yang ada di Bali Part 1. Untuk video lanjutannya ditunggu ya sahabat EXP. Dan tentunya semua review Mimin ini, baik tentang harga dan ketentuannya, suatu saat mungkin aja bisa berubah ya. Jadi, pastiin sahabat EXP bisa check-in-recheck dulu ke site atau kontak person-nya. Info detailnya seperti biasa, Mimin cantumin di kolom deskripsi. Nah, sebelum Mimin pamit, kira-kira destinasi wisata mana lagi nih yang cocok untuk Mimin bahas di segmen 7 wisata paling-paling? Langsung tulis di kolom komentar ya. Lalu, bantu support Mimin juga dengan channel like, subscribe, dan klik lonceng di sampingnya. Agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Mimin bersama tim channel EXP akan selalu meliput tempat-tempat wisata yang ada di Nusantara. Dan akan upload setiap hari lho. See you in the next video. Juh-bye-bye.